Oke, saya pergi baru, terus ada pengendara motor yang berpakaian seragam, yang bertulisan teknisi, lewat, terus langsung dilempari batu, habis itu dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Posisinya waktu itu di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Ini secara kelepar, saya kurang tahu ya, masalahnya di situ juga anak-anak, ya ada secara sekitar orang-orang itu cukup banyak. Cuman yang memempet itu ada empat motor. Empat motor? Iya. Berkesan mengenai yang para pelaku yang keren 8 orang ini, mengenal atau gimana? Iya, mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. TKP waktu itu atau gimana? Pemutuan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orang, apa? Setelah diperiksa dari kepolisian sendiri, dimintain keteranganku sejak napa? 2016. Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eki mengelabui aparat kepolisian selama 8 tahun. Selama buron, ia mengubah nama panggilan. Bahkan saat pulang, ia mengenakan pakaian yang tertutup. Diketahui Peggy ditangkap Polda, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei tahun 2024 malam. Pria yang memiliki nama Samaran Perong itu ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat. Aris Lasmana selaku ketua RT02 Desaku Kepongpongan, Cirebon, membeberkan jika Peggy belum lama ini sempat berkumpul bersama keluarga. Kepulangannya itu untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Namun menurutnya, Peggy selalu pulang lewat belakang rumahnya. Terakhir, lihat tuh pas lebaran Idul Fitri kemarin. Dia kalau pulang lewat belakang rumahnya, ucapnya. Selain itu, ia mengendarai sepeda motor dengan pakaian yang rapat. Kemudian mengenakan masker dan helm. Aris menyebut jika Peggy tak pernah bersosialisasi. Pakai sepeda motor dengan pakaian yang rapat. Pakai masker, helm. Dia tidak pernah sosialisasi. Jadi dia jarang terlihat sambungnya. Tak hanya itu, Peggy setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robby di tempat ia bekerja. Ia juga sering berpindah-pindah tempat. Kepolisian pun mengaku sempat kesulitan melacak keberadaan Peggy. Saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman dan menggali keterangan tersangka. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy setiawan tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada selasa kemarin. Kini, beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jawa Barat. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel tis. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tetapan kosong. Tampak pasrah. Namun, belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.